Intro Shalom Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo Sabtu 9 Oktober 2021 Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami Tolonglah kami menjalani hari ini seturut dengan kehendakmu Ya Bapak, sampaikanlah isi hatimu kepada kami melalui pemberitaan Firman hari ini Biarlah perjumpaan kami hati dengan hati dengan Tuhan Memberikan inspirasi baru, kekuatan baru, dan pengharapan baru Sebagai bekal kami untuk menjalani hidup kami hari ini Berfirmanlah ya Tuhan dan ubahlah hati dan hidup kami dengan kuasa Firmanmu yang menghidupkan itu Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, Firman Tuhan bagi kita pada hari ini Tertulis dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-37 Demikianlah Firman Tuhan Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Demikianlah Firman Tuhan Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan Firman Tuhan Serta memeliharanya Amin Saudara yang terkasih Menarik sekali menyimak perkataan Rasul Paulus Bagi kita melalui Nats hari ini Yang menyebut dirinya lebih daripada pemenang Atau more than conqueror Mengapa Rasul Paulus menyebut dirinya lebih daripada pemenang? Jawabnya adalah Karena memang seluruh hidupnya adalah peperangan Pertempuran, pergulatan, dan pergumulan hidup Tetapi terhadap semuanya itu Rasul Paulus tidak cengeng Bahkan dia menghadapi peperangan hidupnya itu satu persatu Mana ada orang yang menang Tetapi tidak mau berperang Orang yang menang hanyalah orang yang mau berperang Paulus mula-mula berperang melawan orang-orang Kristen Yang sangat dibencinya Rasul Paulus bahkan menganiaya orang-orang Kristen Dan berniat hendak membinasakan mereka Tapi pada akhirnya Rasul Paulus bertobat Namun setelah bertobat hidupnya kembali berperang Setelah menganiaya orang Kristen Dia justru berperang melawan orang-orang Yahudi sebangsanya Di sisi lain Paulus juga berperang melawan orang-orang non-Yahudi Yaitu pemerintah Romawi yang sedang menjajah Bahkan Paulus berperang melawan sesama Rasul Yaitu Jakobus, Simon Petrus, dan kawan-kawan Mereka yang menganggap kerasulan Rasul Paulus itu tidak sah Karena dia bukan murid Tuhan Yesus Paulus berperang dengan Rasul-Rasul yaitu murid-murid Tuhan Yesus Yang berpikiran sempit saat itu Yang mengatakan pemberitaan Injil hanya boleh dilakukan Untuk orang Yahudi saja Paulus juga berperang melawan dirinya sendiri Paulus berperang melawan teman seperjalanannya yang menghianti dia Tapi peperangan Rasul Paulus yang paling berat adalah Peperangan melawan dirinya sendiri Itu melawan rasa capek, rasa jenuh Berperang melawan penyakit yang selalu merong-rongnya Yang dia sebut duri dalam daging di tubuhnya Paulus berperang melawan kematian yang setiap saat mengancam dirinya Berperang Itulah satu kata yang pas untuk mengambarkan kehidupan Rasul Paulus Tapi terhadap semuanya itu Rasul Paulus mengatakan Bahwa ia lebih daripada orang yang menang Itulah kebesaran Rasul Paulus Dia sama sekali tidak takut berperang Dan istimewanya adalah Rasul Paulus tidak berperang dulu baru menang Tapi ia menghadapi peperangannya Memasuki medan pertempurannya Dengan pekik kemenangan Itulah arti dari lebih daripada pemenang Itulah sebabnya Rasul Paulus sanggup berkata di 1 Korintus 4 ayat 11-13 Sampai saat ini kami lapar Haus Telanjang Dipukul Dan hidup mengembara Kalau dimaki kami memberkati Kalau dia niaya kami sabar Kalau di fitnah kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia Sama dengan kotoran dari segala sesuatu Tetapi kami mengalahkan semuanya itu Kata Rasul Paulus Karena kami lebih daripada pemenang Itulah gambaran kehidupan Rasul Paulus Yang hendak disuarakan oleh firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Dengan ini Tuhan hendak bertanya kepada kita semua Jemaat HKBP Petojo Dan juga pemirsa yang mengikuti program firman menyapa hari ini Bagaimanakah engkau menghadapi peperangan hidupmu? Apakah engkau memasuki medan pertempuranmu Sebagai orang yang gelisah Sebagai orang yang khawatir Sebagai orang yang takut kalah Atau sebaliknya Engkau memasuki medan peperanganmu Sebagai orang yang lebih daripada pemenang Seperti halnya Rasul Paulus Tapi perlu kita ketahui Apa rahasia Rasul Paulus Sehingga dia menyebut dirinya lebih daripada pemenang Kalau kita baca di Roma 8 ayat 31 Atau 6 ayat sebelum Nats kita hari ini Disitu Rasul Paulus berkata Sebab itu apakah yang akan kita katakan Tentang semuanya ini Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Itulah rahasia Rasul Paulus Yang membuat dia merasa lebih daripada pemenang Yaitu karena Allah ada di pihaknya Dan karena dia tahu Allah mengasihinya Jemaat yang dikasih Tuhan Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rasul Paulus ini Terutama tentang kehidupan seseorang Yang mengatakan dirinya lebih daripada pemenang Pelajaran pertama Hidup sebagai orang lebih dari pemenang Ternyata tidak berarti Bahwa doa-doa kita Pasti akan dikabulkan Tuhan Dalam 2 Korintus pasal 12 diceritakan Bagaimana Rasul Paulus menderita penyakit Yang menghalangi pelayanannya Dia berdoa memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan mengangkat penyakit itu dari tubuhnya Tapi apa kata Tuhan Tuhan malah berkata kepada Rasul Paulus Cukuplah anugerahku untukmu Kata Tuhan Tuhan sama sekali tidak mengabulkan permohonan Rasul Paulus ini Inilah satu fakta Yang harus kita ketahui Tentang hidup lebih daripada pemenang Ternyata Doa kita tidak melulu akan dikabulkan Tuhan Pelajaran kedua yang kita pelajari Dari orang yang hidupnya lebih daripada pemenang Yaitu Kalaupun doa kita tidak dikabulkan Tuhan Kita tetap percaya Bahwa Tuhan tetap mengasihi kita Dan Tuhan ada di pihak kita Itulah yang selalu dipegang oleh Rasul Paulus Sekarang ini ada banyak ajaran yang menekankan pada janji-janji palsu Seperti kalau kita memberi sebanyak-banyaknya untuk Tuhan Nanti Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat ganda Ini adalah ajaran Yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus Rasul Paulus tidak hanya menyerahkan uangnya kepada Tuhan Dia malah menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan Tapi apa yang dia dapatkan? Rasul Paulus justru lebih banyak menderita daripada hidup enak 2 Korintus 11 ayat 23-27 mencatat Disitu Rasul Paulus berkata Aku lebih banyak berjeli lelah Berpuasa Berpuasa Kedinginan Dan tanpa pakaian Itulah fakta kedua yang dialami oleh Rasul Paulus Ketika dia menjalani hidupnya Lebih daripada pemenang Dan yang ketiga Hidup lebih daripada pemenang bukan berarti seluruh cita-cita kita terwujud Rasul Paulus bercita-cita untuk bisa mengabarkan Injil sampai ke Spanyol Tapi apa yang terjadi? Rasul Paulus tidak pernah sampai ke Spanyol Rasul Paulus terpenjara dan terbelunggu di Roma Sampai akhirnya dia dihukum mati Tetapi terhadap semuanya itu Apa yang Rasul Paulus katakan? Dia berkata Aku lebih daripada pemenang Karena ku tahu Kristus mengasihi aku Saudara-saudara yang terkasih Lebih daripada pemenang Bukan berarti hidup kita akan enak Juga tidak berarti semua keinginan kita akan terwujud Tapi meskipun cita-cita kita kandas di tengah jalan Kita tetap hidup sebagai orang yang menang Karena apa? Karena kita tahu Kristus mengasihi kita Dan dia ada di pihak kita Jadi benar apa yang dikatakan Rasul Paulus Hidup sebagai orang menang adalah hidup yang tidak lagi ditentukan Dan bergantung pada situasi Tetapi bergantung pada hubungan kita dengan Kristus Ketika kita tahu bahwa Kristus mengasihi kita Maka apapun yang terjadi Kita lebih daripada orang-orang yang menang Masukilah medan peperanganmu Sebagai orang yang menang Karena apa? Karena Kristus ada di pihakmu Dan Kristus mengasihimu Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Akan kebenaran firman yang kami dengarkan hari ini Yaitu Bagaimana Kristus mengasihi kami Dan ada di pihak kami Maka itulah yang menghantar kami Memasuki medan peperangan kami Sebagai orang yang menang Kami bukan menang karena kami telah memenangkan pertempuran Tapi lebih dari itu Kami sudah Sebagai pemenang Bahkan ketika kami Memasuki medan peperangan kami Karena apa? Karena kemenangan kami tidak lagi ditentukan oleh hasil peperangan Melainkan kami menang Karena kami tahu Allah di pihak kami Dan Allah mengasihi kami Itulah kemenangan kami Maka Mampukan kami Tuhan Untuk memegang firmanmu ini Ketika kami menjalani hari ini Ingatkan kami Tuhan Betapa kami telah Menerima cinta kasih Tuhan Dan kami masih akan terus Menerima kasih Tuhan dalam hidup kami Itu sudah Melebihi dari apapun Yang bisa kami dapatkan dari dunia ini Terima kasih Tuhan Karena engkau telah berkenan mengasihi kami Dengan kasih itulah Kami akan menjalani hidup kami Terpujilah engkau Tuhan Dalam nama Kristus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton